Minyak, 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 kakek suka gitu. Umur berapa tadi bilang kakek, kakek lupa? 73, udah ukuran nasa udah. Iya, harus sama istirahat. Bukan ngakot-ngakot gelomba. Lihat terus kontrakannya yang mana? Atas. Orang ini di atas, kakek. Ini matanya di atas. Ke atas, ke sini maksudnya? Iya, naik ke atas. Iya, naik ke atas, ini. Sosoknya sangat luar biasa. Beliau sudah berpuluh tahun menekuni usahanya dengan kelapangan hatinya. Profesinya sangat unik. Di tengah perkembangan zaman yang sudah semakin maju, ia tetap berjibaku merauk rupiah demi rupiah, semata-mata demi kerampungan kewajiban sebagai seorang ayah. Nama saya Penin, umur 73 tahun. Caranya jual minyak tanah. Saya jual minyak tanah udah 54 tahun. Uangnya aku kebutin rumah tangga. Hari ini saya ingin bertemu dengan sosok inspiratif, lebih tepatnya di masjid sekitar sini. Tapi sekarang saya masih cari-cari lokasinya di mana. Ini. Bi, kayaknya ini deh masjidnya, Bi. Ya, masjid yang ini deh. Bi, kayaknya ini masjidnya tuh. Masjid Nur ala Nur. Halo, Assalamualaikum, Pak. Kakek Penin ada di sini nggak, Pak? Di dalam lagi. Di dalam? Iki izin ke dalam ya, Pak? Kakek Peninnya, untung alhamdulillah lagi di sini. Halo, Assalamualaikum. Oke. Halo, ini Iki. Iya. Mau siap-siap sholat, Ke? Iya. Oh iya, yaudah, Iki ikut juga tuh kalau kayak gitu. Oh iya, yaudah. Kakek, biasa sholat di sini? Iya, biasa sholat di sini. Keliling-keliling gitu. Oh, abis keliling-keliling di sini sholatnya? Iya, sholat di sini. Keliling-keliling pakai apa? Geropak minyak. Oh, geropak minyak. Iya. Di mana geropak minyaknya? Di depan. Oh, di depan. Iki boleh lihat? Boleh, boleh. Yaudah, yuk, iyo. Boleh lihat? Iya, iya. Iki mau lihat gerobaknya. Ayo, Ke? Iya. Awal pertama Iki ketemu kakek, Iki merasa kagum dengan sosok kakek. Karena selain sibuk dengan berjualan keliling, kakek tidak lupa untuk menaikkan kewajiban beribadahnya. Oh, ini kakek gerobaknya? Iya, gerobaknya ini. Jadi biasa setiap hari kakek jualan pakai ini? Iya. Ini tuh apa, jual apa? Minyak tanah? Iya, minyak tanah. Emang zaman sekarang masih ada yang suka yang beli gitu, kek? Iya, kalau jarang. Kalau dulu? Banyak. Banyak. Dulu mah banyak yang beli? Iya, karena banyak yang pakai gas. Yang pakai gas, jarang-jarang. Jarang? Ini satu hari 4 liter. Satu hari 4 liter? 40 liter. Ini dijualan kakek biasanya 1 literan gitu? Iya, misalnya 2 liter. Berapa itu biasanya dijualan kakek? 12 ribu. 12 ribu? Iya, 1 liternya. Dari jam berapa ini kakek jualan? Jam 7. 7 apa? Pagi? Pagi. Dari pagi sampai? Jam 11. 11. Siang. Siang. Itu jualan tuh harus sampai habis atau gimana? Satu gerobak 2 hari. Satu gerobak tuh 2 hari. Jadi kalau misalkan ini belum habis harus keliling aja gitu ya? Iki sedih. Saat melihat kakek sudah setua itu, tetap bersusah payah mendorong gerobak yang penuh dengan minyak tanahnya. Dan itu ia lakukan setiap hari, dari pagi sampai sore. Ini kakek biasanya kalau udah sholat keliling lagi? Iya, keliling lagi. Iki nemenin boleh? Boleh. Ya, sok, atuh. Gak apa-apa, ayo. Berarti ini satu dirijan ini tuh berapa liter? 20 liter. 20 liter. 30-30 liter 60. Tiga ini? 60 liter? Berat dong kayak aku. Berat. Dari tahun kapan ini kakek bawa ini? Ini tahun 73. Maka gerobak ini. Pakai gerobak ini. Ini ngambil dari mana ini teh minyak ini? Kok? Gerobak? Enggak. Gerobak sama minyaknya ngambil dari mana? Ini beli sendiri, beli. Minyak beli sendiri? Iya, beli sendiri. Beli minyaknya, Pak? Pengir, pengir. Mau lihat juga caranya kayak gimana? Jadi emang susah ya ternyata, ribet. Apalagi harus minahin minyak tanah ke tempat. Tempatnya kayak harus dipompa dulu. Dan harus kena tangan. Dan itu bayangin loh, berpuluh-puluh tahun jualan kayak gini. Makasih ya, Bang, ya. Iya, tinggal lagi. Oke, berarti ini kakek itu apa? Ngambil minyaknya ke tempat, ngambil minyaknya. Pakai gerobak jalan kaki dong? Iya, jalan kaki. Iya, pelangkaknya dua jam. Dua jam? Iya, dua jam lakuknya. Terus kakek kalau beli dari agen minyak itu, satu liternya berapa? 10 ribu. Dari sananya 10 ribu? Iya. Terus yang didapetin kakeknya berapa? Paling-paling bisa makan 40 ribu, Bang. Setiap hari penghasilan 40 ribu? Iya, bisa makan. Bisa makan. Jadi itu sistemnya berarti kakek ngambil dulu, baru setor, atau bayar dulu biar setornya nanti atau gimana? Iya, ngutang. Oh, ngutang dulu. Jadi ngambil dulu barangnya, kakek jualin. Nah, kalau ada lebihnya, dibelajarin ke sana? Iya, gitu. Terus sisanya buat kakek, gitu? Iya. Terus kakek nggak pernah coba gitu pekerjaan lain selain dorong minyak, apa, jualan yang lain, gitu, apa? Tidak bisa. Tidak bisa.